Hei! Kau! Anjir kau! Kau kisit takus sama tentara! Hei! Saat razia oknum anggota polantas Polresol membentak anggota TNI hingga menahan SIM-nya. Dikutip dari laman media sosial at Info Komando, peristiwa tersebut terjadi pada Kamis 7 Maret 2024. Kesalahpahaman tersebut nyaris bentrok antara anggota TNI dengan oknum anggota polisi. Percecokan tersebut berawal dari saat lantas Polresol menggelar Razia Operasi Turangga. Kemudian anggota TNI bernama Peratu Jimaris dari Kodim 1621 Timur Tengah Selatan NTT, dirinya diberhentikan oleh oknum polantas yang sedang menggelar Razia. Peratu Jimaris yang merupakan prajurit TNI menghargai oknum polantas itu yang hendak memeriksa kelengkapan kendaraannya. Bahkan anggota TNI itu menyerahkan SIM dan surat kendaraannya kepada polantas itu dan sambil membisikkan kalau dirinya bukan sipil tetapi anggota TNI. Bukannya saling menghargai, malah oknum anggota polantas itu memberikan jawaban yang terkesan menantang dan bahkan menahan SIM milik prajurit TNI tersebut. Kemudian dari narasi yang dikutip dari Ad Info Komando, anggota TNI itu menghubungi rekannya prajurit TNI dari Kodim 1621 TTS. Ia melaporkan bahwa SIM miliknya telah ditahan oleh oknum anggota polantas Polresol. Tidak lama kemudian datang dua orang rekannya ke TKP untuk mempertanyakan alasan penahanan SIM prajurit TNI. Namun tiba-tiba oknum saat lantas itu membentak para prajurit TNI tersebut dan menyuruhnya agar SIM-nya itu diambil di pos polantas. Bahkan oknum polantas itu mengatakan kalau dirinya tidak takut dengan tentara. Para prajurit TNI tersebut tidak terpancing dengan perkataan oknum polantas itu, mereka hanya terdiam untuk menahan emosi. Bentrokan nyaris terjadi ketika ratusan prajurit TNI dari markas 1621 TTS memanas, mereka tidak terima oknum polantas membentak prajurit TNI. Apalagi oknum polantas itu sempat mengatakan kalau dirinya tidak takut dengan tentara. Mengetahui pergerakan prajurit TNI yang memanas waka polresta TTS Kompol Ibrahim segera menuju Kodim 1621 TTS untuk menyampaikan permohonan maaf. Bahkan komandan Kodim dengan cepat menggelar apel luar biasa dan ia meminta supaya anggota TNI tidak terprovokasi. Kemudian oknum polantas itu dengan didampingi oleh wakil kapolres dan dikawal oleh polisi militer untuk menyampaikan permintaan maafnya secara langsung. Ia meminta maaf kepada institusi TNI atas pernyataannya yang menyinggung hati prajurit TNI. Akhirnya kedua instansi tersebut telah berdamai hingga saat ini pasca kejadian wilayah NTT dalam keadaan kondusif.